Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dengan chart astrologinya dan kita lihat bulan saat ini berada di Virgo di 25 derajat 27 menit dan dia membuat train dengan Pluto dan sextile dengan Venus. Venus ada di Scorpio. Nah, kalau kita lihat sebelum moon Venus, kita lihat di defaultnya apa makna dari transit ini moon Pluto dulu. moon Pluto itu deep expression of feelings and capacity for dynamic and dramatic emotional self-expression. Jadi, ada emosi yang mendalam dan dramatis gitu. Jadi, ada emosi yang intens banget karena memang Pluto membawa intensitas tersebut. ditambah dengan kalau kita lihat bulan moon sextile dengan Venus ini promise you a fortunate journey through life with many opportunities for success. Jadi, di sini yang saya lihat adalah ada perjalanan yang baru terbuka informasinya pada saat ini dan apapun cerita. Jadi, mungkin kayaknya kamu ini yang paling ringan ya. misalnya, kayaknya kamu bisa mulai jalan deh. Itu sudah dimungkinkan sekarang jalan ke tempat atau pulang kembali ke kampung gitu ya. Misalnya, itu yang termasuk yang ringan. Oh ya, Alhamdulillah aku udah lama banget pengen pulang, pengen ketemu sama mama. Atau apapun. Jadi, ada emosi yang begitu mendalam. Akhirnya setelah sekian lama saya tunggu. Nah, yang namanya journey atau perjalanan itu bisa perjalanan yang sifatnya ringan seperti itu. Mungkin juga hanya, oh sekarang malnya sudah dibuka sana. Tadinya saya nggak berani sama sekali ke mal gitu. Atau saya vaksinnya baru selesai kemarin. Jadi, ada sesuatu yang kayak baru terbuka gitu. Atau ya bener-bener yang jauh sampai misalnya perjalanan keluar. Itu yang saya bisa lihat. Kenapa? Karena ada fungsi Pluto di sini. Ada sesuatu yang besar yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu yang tadinya tidak mungkin. Itu yang saya lihat, perjalanan. Kalau di sini, karena bulan oposisi dengan Neptunus yang retro, maka kalau menurut saya ini akhirnya adalah ketika kita membayangkan perjalanan ini barangkali tidak akan semudah itu. Jadi, kalau misalnya tadi mungkin perjalanannya jauh, persyaratannya juga banyak. Jadi, banyak yang harus disiapkan sebelumnya. Nah, jadi, tapi belum melakukan hanya bayangan bahwa saya harus melakukan sesuatu. Dan kayaknya memang pilihan untuk mengatakan, ah, mendingan nanti aja itu ada ya. Karena dia kuingkang sama Eris. Ya, itu yang saya lihat. Anyway, ambillah hanya jika resonate seperti biasa. Ya, jadi saya lihat yang sebelah kanan gambar gunungnya itu. Jadi, sebenarnya ada fasilitasi yang memudahkan. Tetapi tidak sepenuhnya mudah. Somehow, ini adalah kesempatan untuk membina komunikasi lagi. Dan kayaknya nggak hanya komunikasi via elektronik gitu ya. Atau surat. Sekarang surat udah nggak banget soalnya. Ini surat juga dimungkinkan tetapi. Dan kita lihat penggambaran pohon ini memang adalah orang yang paling dekat di hati dan mungkin adalah keluarga. Jadi, memang keluarga itu tidak harus keluarga sedarah ya. Karena kita bisa hidup di dalam satu keluarga. Tanda petik itu adalah misalnya bidang kita. Bidang apa? Bidang kantor apa gitu. Bidang komunikasi, bidang perdagangan, bidang produksi. Itu juga termasuk dalam satu kelompok. Itu yang dimaksud. Jadi, ada kemungkinan kita mendapatkan perjalanan di mana kita menyukai karena akan bertemu dengan orang-orang yang kita ingin ketemui gitu ya. Tetapi tidak mudah. Kalau dari dua kartu ini ya, Ancestor. Ini pertama adalah Star Ancestor follow the voice of your soul. Yang kedua adalah Traveler. Jadi, kalau saya melihatnya gitu. Jadi, Star Ancestor-nya itu kayak memang dia soulmate. Tanda petik soulmate yang tidak harus romantik ya. Jadi, soulmate itu misalnya dia guru, dia ibu, dia sahabat dekat. Dia adalah orang penting yang memberi saya kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas ini. Something like that. Sesuatu yang, seseorang yang membuat kita merasa menjadi diri kita. Dan move in a new direction-nya ini termasuk Traveler atau mungkin tidak hanya perjalanan fisik, tetapi ada perjalanan spiritual yang lain. Spiritual tidak hanya spiritual yang biasa kita pahami spiritual. Jadi, kemampuan, kapasitas kita itu juga sebenarnya level dari spiritual. Hanya beda aja. Levelnya. What's your words? Where am I now? What's your words? Kita hati-hati dalam berkata-kata sekarang, situasinya sekarang. Next-nya adalah sing your own song. Jadi, kalau menurut saya, dua kartu ini menandakan bahwa sekarang itu kita masih berada di dalam bimbingan seseorang. Jadi, artinya kita masih merujuk pada seseorang atau perusahaan atau sesuatu yang lebih besar di mana kita menempatkan identitas diri kita. Tetapi kemudian, kelak dan karena ada perjalanan ini, maka kita mungkin sudah mampu. Jadi, kayak sertifikasi kan termasuk di sini. Yang tadinya, misalnya kita cuma panitera gitu ya, atau kita cuma asisten, kita bisa sekarang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam mengemukakan pendapat kita karena kita sudah lewat masa pendidikan tersebut, atau magang, atau apapun istilahnya. Situasinya bisa macam-macam, karena ini bacaan umum. Ini rumah, situasinya sekarang masih di rumah. Karena tadi ada perubahan besar, kita challenge-nya adalah mencoba untuk bertahan gitu. Padahal kita punya kesempatan lebih dari yang sekarang, dan advice-nya adalah adventurers. Jadi, ambil apa yang menjadi kesempatan yang baru datang ke kita, mengambil resiko untuk sesuatu yang lebih tinggi, dan di tempat ini, kita akan merasa menyukai apapun hal baru tersebut, termasuk di dalam pekerjaan ya. Very clear kan tulisannya, jelas banget begitu ceritanya. Jadi, walaupun baru, tetapi kayaknya ini mengatakan bahwa ini adalah jalan fasilitas yang terbuka untuk kita jalani kalau kita mau ke tempat yang kita suka. Today, tell yourself, I am the greatest thing that has ever happened to me. Jadi, yang terbaik di saya adalah ya sayanya itu. Jadi, kita nggak nunggu orang lain, kita nggak nunggu apa-apa lagi, ya karena saya dianugrahi menjadi diri saya yang punya kemampuan, punya perjalanan hidup ini, itulah yang terbaik dari saya. Dan saya mensyukuri menjadi diri saya sendiri, termasuk kesempatan atau jalan yang sudah ditetapkan untuk saya jalani kalau saya bersedia. Sepertinya itu. Oke, Benita Indra Sari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.